saat Radenujaya menjadi raja pertama Majapahit ia mengangkat diri dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana hal ini menandai permulaan sebuah era baru dalam sejarah tanah Jawa Sri Kertarajasa mengukuhkan pendirian kerajaan Majapahit sebagai tonggak baru penguasa tanah Jawa dan peralihan kekuasaan ini adalah momen yang memaknai berbagai pengorbanan dan usaha panjang yang telah Radenujaya dan abdi-abdi setianya lalui bersama Sri Kertarajasa dengan penuh dedikasi dan rasa terima kasih memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada para pengikutnya yang telah setia mendampinginya sepanjang perjuangan tersebut kesetiaan mereka akan dihargai dengan pengangkatan sebagai pejabat kerajaan di berbagai wilayah pengangkatan ini sebagai pengakuan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama perjuangan mereka rela mengorbankan nyawa dan berani mempertaruhkan segalanya demi cita-cita bersama dalam struktur pemerintahan yang baru berbagai nama-nama terkemuka muncul sebagai pejabat-pejabat utama yang memainkan peran sentral dalam administrasi kerajaan nama abdi-abdi setia Radenujaya yang diangkat sebagai pejabat negara adalah Patih Amangkubumi Nambi, Rakrian Demang Lembusora, Rakrian Tumenggung Timpar, Adipati Tuban dan Daratan Ronggolawi, serta nama-nama lain yang telah berjasa dalam perjuangan seperti Gajah Biru, Mahapati atau Gaudiah Halayuda, Patih Emban, Rakrian Semni, Lembu Peteng, Ikal Ikalan Bang, Curudemung, Pamandana, Teguh, Rajangkung, Raderpana, Jabung Tarwes, Lembu Pawagal, Kebo Andaka, Mantri Singakrama, Tumenggung Sumarap, Gajah Lembana, Gajah Engkon, Demang Suryanata, Angun Angun Dika, Wayu, Lintang, Kolobuto, Butobumi, Gajah Gambura, Liman Anguling, Kebo Tapira, Panji Gagak Sumiring, Panji Anengah, Kebo Jampira dan nama-nama lainnya Semuanya menjadi bagian integral dalam membantu membangun dan memperkuat Kerajaan Majapahit Sri Kertarajasa juga memberikan jabatan-jabatan penting bagi orang-orang yang sangat berjasa Seperti Rana Raja yang dihormati dan ditakuti oleh musuh di medan perang diangkat sebagai rakrian menteri Demikian pula rakrian menteri Nayapati yang terkenal dengan keberaniannya dalam peperangan Juga diberikan jabatan penting dalam pemerintahan Majapahit Arya Wiraraja atau dikenal sebagai Banyakwide Diangkat dan diberi nama rakrian menteri Arya Adhikara Ia dipuji sebagai pribadi yang cerdas dalam cara berpikirnya Dan merupakan pangkal pembinasaan musuh di Nusantara Keberanian dan kecertikan Arya Wiraraja Yang selalu memberikan saran-saran strategis yang penting dalam perjuangan Sangat berkontribusi pada kesuksesan mereka Arya Wiraraja memilih untuk tetap tinggal di Majapahit Setelah penobatan Sri Kertarajasa sebagai Raja Dan peranannya sangat penting dalam pemerintahan Majapahit Ia adalah pahlawan utama dan memperoleh kepercayaan penuh dari seluruh sahabatnya Arya Wiraraja juga dikenal karena sikapnya yang ramah kepada siapapun Selain itu Sri Kertarajasa memilih Agraja untuk menjadi Dharma Dyaksaka Saiwan Sebuah posisi tinggi sebagai pemimpin keagamaan dan ketua pengadilan dalam agama siwa Sementara itu Ginantaka dipercayakan sebagai Dharma Dyaksaka Sugatan Yang memiliki peran serupa dalam agama Buddha Dengan mengangkat pahlawan-pahlawan peran dan tokoh-tokoh penting ke posisi kunci dalam pemerintahannya Sri Kertarajasa memastikan bahwa Kerajaan Majapahit berdiri teguh dengan fondasi yang kuat dan beragam Ini adalah langkah bijaksana yang akan membantu membangun dan memperkuat Kerajaan Majapahit dalam waktu yang akan datang Sikap setiakawan Raden Wijaya baik dalam kesulitan maupun dalam kenikmatan adalah tindakan yang patut dicontoh Semua pengikutnya memperoleh penghargaan sesuai dengan jasa-jasa yang telah mereka berikan selama perjuangan yang panjang Sri Kertarajasa sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan besar-kecilnya balas jasa tersebut Agar tidak timbul iri hati di antara para pengikutnya Namun dalam prakteknya keadilan adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan sepenuhnya Setelah Sri Kertarajasa dinobatkan sebagai Raja Majapahit Ia berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan prinsip keadilan kepada para pengikutnya yang telah berjuang bersamanya Ia berharap agar semua orang merasa dihargai dan diberikan penghargaan yang pantas Namun dalam realitasnya menjaga keadilan dalam sebuah kerajaan yang sedang tumbuh dan berkembang Selalu menjadi tantangan yang kompleks Situasi ini mencerminkan bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan Antara memenuhi harapan para pengikut yang telah berjuang dan menjaga stabilitas dalam pemerintahan Meskipun Sri Kertarajasa berusaha dengan sebaik-baiknya Upaya untuk mempraktekkan keadilan tetap memunculkan tantangan dan dilema Yang harus dihadapi dalam menjalankan pemerintahan Radenwijaya dalam pengabdiannya kepada Raja Kertanegara Menunjukkan disiplin ketentaraan yang setia kepada perintah Tekadnya untuk menunaikan tugas adalah sesuatu yang sungguh mengakumkan Bahkan dalam kesulitan seberapapun sulitnya itu Ia tetap pantang menyerah Di setiap perundingan antara sesama kawan Radenwijaya selalu menampilkan senyuman yang hangat Dan bersedia mendengarkan dengan penuh perhatian Segala usul yang diajukan oleh para pengikutnya Tak hanya itu Ia juga selalu bersedia menerima pendapat yang telah disepakati oleh para pejuang lainnya Dalam situasi kesulitan Radenwijaya juga mampu memberikan semangat juang kepada para pengikutnya Ia adalah sosok yang ulet dalam perjuangan Dan tak pernah mengenal kata menyerah Bahkan dalam medan pertempuran Radenwijaya berani memimpin tentaranya Dan mampu menunjukkan keperwiraannya Serta keunggulannya dalam menggunakan senjata Tak hanya dalam pertempuran Dalam kenikmatan dan kebahagiaannya Radenwijaya tetap ingat kepada para rekannya Ia berusaha dengan sungguh-sungguh membalas budi baik Dan jasa-jasa orang lain yang pernah diterimanya Dalam berbagai hal Ia menunjukkan keagungan jiwanya Namun sebagai manusia Ia juga memiliki sifat-sifat manusiawi Yang tak bisa memenuhi seluruh ekspektasi Dan semua keinginan dari seluruh abdi-abdi setianya Radenwijaya bukanlah pahlawan dari kisah dongeng Melainkan seorang tokoh nyata Yang berjuang dalam berbagai kesulitan Untuk menentukan nasibnya di masa mendatang Ia adalah sosok yang setia dalam pengabdian Setia kepada dharma dan tugasnya Ulet dalam perjuangan Dan selalu siap untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depannya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.